Misalkan bisa makan durian tuh kalau saya jujur ya Sejak 6 bulan lalu gitu saya menghindari durian Karena ya ada satu health issue gitu ya Kayaknya saya orang jomong banget ya Tapi gak apa-apa buat ada di rumah yang mungkin sekarang ini sudah Mantep gitu kan ya Pengen makan durian tapi segini liburan Begarnya boleh gak apa-apa silahkan Tipsnya sudah kami kasih seperti itu Nah kita mau ngobrol ini ada TPS unik nih Di sebuah tempat Tapi tempatnya berbeda Karena kalau tadi Maulana itu kan di perumahan Nah kita akan ngobrol bersama Dengan Bapak Susani Selaku Kalapas kelas 2A Si Doarjo Ini TPSnya unik Kita akan coba sahabat dulu Pak Susani ya Selamat pagi Pak Susani apa kabar Halo Pak Susani Halo selamat pagi Selamat pagi Pak Susani Apa kabar hari ini sehat Selamat pagi mas Alhamdulillah sehat Baik kabarnya Baik Pak ini Saya kok ngeri banget ya Pak Susani ini selaku kalapas kelas 2A Si Doarjo Berarti dipenjara dong Pak Susani Ini kerjanya Oh iya Oh iya betul Sayangnya dipenjara sampai Terus nanti Eh Pak Susani Saya doakan semoga Bapak selalu sehat dan bisa bertugas Pak Susani saya mau tanya Amin amin Dengar dengar di tempat kerjanya Bapak Ini TPSnya unik katanya seperti itu Pak Benar gak sih Pak Susani Jadi begini mas TPS di lapasnya tadi ya TPS 50 dan 51 Nah kemudian settingannya kita buat dengan tema damai Dengan mensimbolkan TPS Persebaya dan Arema Jadi Persebaya dan Arema yang Segini nya sering Apa sering Ribit terus dan sebagainya Nah ini kita simbolkan disini TPSnya bergantungan antara Persebaya dan Arema Dan berjalan dengan baik sebagai sebuah wujud Bahwa damai itu unik Oh baik 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 Nah Pak Susani Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Boleh gak Pak Kalau misalkan saya Diajak keliling nih Pak Di TPSnya Bapak Saya pengen tau Karena kok saya lihat Di belakangnya Bapak itu Ada beberapa atribut-atribut yang menarik Boleh gak Pak Diajak keliling Pak Oke Ayo kita lihat Ini dulu ke dalam Nah ini Ini pintu masukin Pintu masuknya Lampang Arema Asyik Iya Pintu masuknya Lampang Arema Kemudian Ini Persiapan panitia Yang sedang Mempersiapkan Surat-surat suara Awas Kemudian yang disini Bapak ibu dari Awas Sambah si Oh iya Terus ini Kita lihat Sendingan dalamnya Ini semuanya full Suri Bola Ada bola-bola yang Tergantungan Terus lampang Lembang Arema Persebaya Kemudian ini Kopak-kopak suaranya Bisa dilihat Ini Ya jadi memang kita Ingin Kita ingin Menyampaikan kepada Kawan-kawan yang Satisnya dari sisi Dan barangkali Kalau melalui Sisi ini Juga untuk Orang luar Bahwa Di TPS ini Kita Bener-bener Meng Apa Ingin mengujudkan Bahwa Sebuah kejamanan itu Indah Sehingga Siapapun Nanti Pemenangnya Kita tetap harus Rukun Tidak boleh Saling Barangkali mungkin Menjelekan yang kalah Ataupun menjelekan yang menang Harus Rukun Seperti Perbandingan Tersebaya Arema Kemarin Yang bisa Djalankan Baik Tanpa Ada Ganjian-ganjian Apapun Baik Nah Pak Susani Saya pengen Tanya Berapa sih Pak Jumlah Yang nyoblos Di tempatnya Bapak Apakah Memang Tempat Bapak Ini Melayani Hanya Khususus Maaf ya Pak Narapidara Di sana Atau Mungkin Juga Pegawai-pegawainya Bapak Teman-teman Bapak Yang bekerja Di sana Pun Juga sama Nih Pak Nyoblosnya Di sana Juga Pak Silahkan Pak Boleh Ceritain Pak Iya Jadi gini Untuk Warga Binaan Itu Yang Memperoleh Yang bisa Memperoleh Hak Biluknya Itu Ada 557 Orang Oke 557 Orang Kemudian Untuk Petugas Yang Mencoblos Di sini Pak Sakom Berita berapa Petugas Yang dapat Jura Tidak Kemarin Petugas 30-an Dianggap Lagi sini Pak Oh baik Jadi lumayan Ada banyak ya Pak Susani Ya Pak Susani Ini Kalau misalkan kita Lihat di Kampung-kampung saya Di sekitar-sekitar Surabaya Itu kan Bangun TPS-nya itu Sejak Dua hari lalu Pak Bahkan Ada yang pakai Sistem Tubuh semalam Kayak bikin Candi Pak Langsung Bikin Kalau persiapannya Bapak Dengan teman-teman Warga Binaan Teman-teman Warga Binaan Apakah Ngebantuin Bapak Karena saya Lihat Susah Banget Bikin Glit-nya Bapak Itu Tidak Cukup Sehari Bagi saya Gimana Pak Jadi Untuk Pembuatan Tempat ini Tentu Pasti Warga Binaan Ikut Aktif Membantu Mereka Aktif Membantu Memang Kita Senang Karena Mereka Optimis Antusias Untuk Ikut Memeriahkan Atau Mensukseskan Pemilih Ini Pembuatan TPS Ini Kita Laksanakan Sejak Kemarin Siang Mas Kemarin Siang Kita Laksanakan Sampai Lembur Sampai Tengah Malam Untung Tengah Masuk Angin Ya Pak Ya Tapi Kan Gini Kalau Misalkan Kita Lihat Milih Tema Itu Hal Yang Menarik Temanya Arema Persebaya Notabenya Kita Tahu Sering Ada Sedikit Gesekan Tapi Niatnya Bapak Itu Baik Niatnya Bapak Itu Mempersatukan Indonesia Simbolnya Arema Dan Persebaya Dan Selapun Yang terpilih Semuanya Aman Milih Temanya Waktu Itu Gimana Pak Kepikirankah Milih Tema Yang Lain Atau Langsung Gara Gara Kemarin Piala Presiden Wah Arema Persebaya Atau Gimana Tema Tema Kita Memang Ini Kita Ada Dekusi Kawan Kawan Semuanya Kira Apa Ini Yang Kira Kira Tema Yang Sifatnya Unik Namun Bisa Memberikan Kompetisi Kalau Memang Apa Kepada Kawan Kawan Semuanya Bisa Berikan Kompetisi Yang Bermanfaat Makanya Temanya Kita Pilih Karena Selama Pemilu Sering Ada Beratita Yang Sepertinya Perseberangan Dan Sebagian Perseberangan Sampai Sampai Ini Sampai Luar Biasa Sekali Nah Makanya Melalui Pemilu Ini Kita Usung Konsep Tema Damai Dan Yang Kita Ambil Adalah Persebaya Dan Arema Karena Seperti Kita Ketua Bersama Bahwa Memang Arema Persebaya Kan Kalau Kita Sektong Mundur Kan Ada Rivalitas Nah Oleh Karena Itu Kita Inikan Kita Ingin Rivalitas Boleh Tapi Jangan Menghancurkan Persebaraan Kompetisi Harus Tapi Tidak Merusak Persatuan NKRI Harga Mati Asik Nah Pak Kan Bapak Itu Kerjanya Kan Dilapas Ya Pak Yang Dimana Notabene Itu Banyak Sekali Masyarakat Yang Lingkungannya Mohon maaf Pak Susani Menakutkan Menyeramkan Tapi Ketika Saya Lihat Teman-teman Bapak Kok Menyenangkan Bapak Enjoy Bisa Bapak Ceritakan Apa Bedanya Pemilihan Umum Dilapas Seperti Tempat Kerja Bapak Sama Teman-teman Yang Keren-keren Ini Sama Bedanya Dengan Pemilihan Umum Di Tempat-tempat Yang Reguler Pak Sebenarnya Bedanya Apa Kita Pagin Tahu Atau Sama Pak Jadi Begini Mas Kalau Menurut Saya Sebetulnya Justru TCO Seperti Dilapas Ini Lebih Memudahkan Kami Tia Karena Apa Karena Para Pemilih Itu Posisinya Dalam Satu Lintus Saja Tapi Tidak Susah Kita Untuk Memanggil Kalau tidak Sebegainya Nah Sementara Kalau TPS Di Luar Itu Kan Malah Posisinya Tidak Jelas Itu Ada Dimana 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 Dan Sebegainya Di Artin Satu RT Satu Satu Tampun Tapi Artinya Posisinya Tidak Jelas Dan Mereka Mempunyai Kemalian Masing Masing Karena Sangat Tidak Terikkat Dengan Situasi Yang Ada Nah Kalau Dilepas Kan Malah Muda Kita Adanya Satu Lingkuk Terus Kalau Mau Kita Panggil Semuanya Satu Kamar Tinggal Kita Panggil Satu Kamar Jadi Saya Rasakan Itu Nah Bagaimana Kita Eje Intinya Saya Dan Kawan-kawan Disini Itu Mencintai Pekerjaan Karena Kita Mencintai Pekerjaan Pekerjaan Seperti Apapun Kalau Basarnya Kita Cinta Itu Bagi Kita Tentu Terasa Ija Sehingga Kita Melaksanakannya Dengan Enjoy Tanpa Desehat Nah Pak Susani Kan Yang saya Lihat Di Mbeda Sosial Itu Kan Banyak Pak Yang Ngeposting Aturan Aturan Seputar Masalah Pemilu Nah Yang Saya Tahu Pak Itu Kan Dimulai Jam 7 Pagi Sampai Dengan Jam 1 Siang Tapi Kalau Saya Lihat Di Tempat Bapak Sepi ya Apakah Teman Teman Ini Sudah Nyoblos Dulu Jam 7 Tadi Serentak Gitu Pak Atau Masih Di Kamar Gimana Pak Belum Belum Kita Belum Live Itu Beberapa Orang Sudah Tumpul Tapi Kita Belum Ini Masih Persiapan Ini Mereka Yang Mereka Sudah 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 Surat 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 Nah Ini Sudah 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 Di PPS Yang Sebelah Tanah Jadi Memang Sudah Masuk Pasuk Tidak Tidak Semua Sempurna Oh Tidak Pengadilan Cumpas Tadi Menunggu Saksinya Saksi Tidak Sudah Mas Jadi Kita Kita Mereka Bari Kita Mulai Oh, memang karena tempatnya Bapak ini tempat khusus Jadi memang dimulainya nggak jam 7 Pak ya Jadi sebentar lagi kira-kira dimulai ya Pak ya Iya, betul Oh, baik-baik Nah, Pak, mungkin ada lagi nih Pak yang mau disampaikan Karena kalau tadi kita lihat Warga Binaan, teman-teman Lapas tuh semuanya sibuk ngantri Untuk pemilu sekarang ini gitu Mungkin Bapak harapannya apa Kedepannya Bapak Monggo, silahkan Pak Iya, baik-baik, terima kasih Kalau harapan saya khusus Secara khusus untuk kawan-kawan di lapas ini Ya, saya tetap berharap bahwa apapun nanti hasilnya pemilu Itu kita harus siap untuk menang Menang, siap untuk menang dan siap untuk kalah Tanpa begitu Mereka yang punya jagoan masing-masing siapa dan sebagainya Itu siap menang dan sebagainya Dan tentunya kita harus punya keyakinan yang sama Bahwa siapapun nanti pemenangnya pasti akan memimpin Indonesia untuk lebih baik lagi Itu yang harus kita tanamkan sehingga apapun hasilnya Pemilu ini bisa berjalan lancar, sukses Tidak ada hal apapun yang menjadi kendala nantinya Ini secara lucu, secara ujim juga seharapkan begitu Masa orangnya juga punya pemahaman yang sama Baik, Pak Susani, sebelum kita akhiri, saya punya pantun buat Bapak ya Pak ya Didengarkan ya Pak ya Ya Makan steak sampai kalat Mantap Teguk tangan dong Bapak Semoga sehat, semoga teman-teman juga selalu sehat dan semoga pemilunya lancar Kita berharap kita bisa ngobrol lagi sama Bapak Kalau perlu Bapak datang ke studio ya Pak ya Kalau perlu Bapak lain kali datang ke studio ya Pak ya Kita ngobrol di sini ya Pak Oh ya sudah, baik Pak, terima kasih banyak waktunya kalau begitu Kita pamit dulu dengan Bapak ya Terima kasih Bapak Terima kasih Iya, makasih Nah, itu tadi obrol kita dengan Pak Susani Kalapas kelas 2A dari Sidoarjo Ini ternyata memang karena TPS-nya itu ada di tempat yang khusus Jadi belum dimulai nih, sahabat cantik Masih menunggu kira-kira bentar lagi lah ya Tadi jam sebilangan Tapi kita akan break dulu Karena kita masih punya informasi yang lainnya Tetap di program update cantik inspirasi perempuan Masa Kimi Terima kasih Sub indo by broth3rmax